Belasan rumah di kawasan Blok Bata Putih Komplek Minabakti, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor, Selatan, Kota Bogor, pada Rabu pagi kondisinya rusak parah setelah diterjang banjir bandang. Selain tembok dan pagar jebol, lapisan asfal jalan juga hancur terseret arus. Akibatnya puluhan penghuni komplek harus sibuk membenahi sisa lumpur pasca merendam rumah dan pekarangan mereka. Sebelumnya dalam rekaman video warga, banjir setinggi hampir 2 meter menerjang lokasi komplek. Setelah arus Kali Cimanglid meluap pada selasa petang. Bahkan tumpukan ragam sampah yang terbawa hanyut menjebol banyak tembok rumah. Meski kejadian tersebut tak menelan korban jiwa, namun sedikitnya lebih dari 50 unit rumah di 9 RW terendam banjir lintasan. Dari arah sana Pak, datang ke sini, terus jadi langsung aja gitu Pak, sekitar pukul 5, dari jam 4 sampai 2 jam itu Pak. Itu setinggi apa Pak? Setinggi sedadak orang Pak, kira-kira 1 meter lebih lah. Kalau di ujung sana mungkin lebih dari 1 meter atau 1 meter setengah mungkin. Jangan raya masuk, masuk ke sini. Nah ke sini karena ada rumah itu tuh yang memang kita mau bongkar. Tertanah tuh kan bareng sampah-sampah tuh. Jadi masuk ke sini tuh. Sampai itu tuh batas kuning tuh Pak. Setinggi apa Pak? Hah? Setinggi segimana? Segini lah ya, se meter ya? Se meter ya, sepinggang. Hingga kini pemerintah daerah setempat masih terus melakukan pendataan wilayah yang terdampak banjir lintasan Kalicimlanglid. Rencananya petugas juga akan segera melakukan perbaikan jalan serta rumah warga yang rusak. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.